Halo semuanya Balik lagi dengan saya Rizwi Hari ini kita bakal main Balik lagi ke Goddess of Genesis Yang biasa disingkat GOG ya Oke guys, hari ini saya bakal bahas Sesuatu yang penting banget Ya, oke Apakah itu? Itu adalah artefak Kita mulai dulu ya Artefak yang akan Saya bahas hari ini cuma dua Artefak Attacker Dan Defender Oke, nanti saya kasih tau alasannya kenapa Saya cuma pengen bahas artefak Attacker dan Defender Nah, Attacker yang pertama kita bakal bahas Itu adalah Assassin Nah, seperti yang kalian lihat Assassin saya Yang utama itu ada Kalau kalian lihat formasi saya ya Formasi saya ini Ada si Artemis Ada si Lilith Dan Lucifer Defendernya dua Itu si Ini ya Alice sama si Fakri Alice ini walaupun mage Dia kelas agak supportif Agak ke-Defend-Defendan Oke, kita lihat Attacker saya ini Yang pertama adalah Lucifer Ya, Lucifer itu Yang penting Dari Assassin itu Sebenarnya dua aja yang penting Yang pertama itu Sagittarius Yang kedua Capricorn Kenapa kita Fokus dua ini ya Karena Sagittarius itu Cuma butuh 12 Udah max Dan kenapa Mesti Sagittarius Seperti kalian lihat Musuh di atas HP 50% Damagenya tambah 40% ya Kalau yang ini Capricorn Ini damage tunggal Cuma 25% ya Jadi kenapa Saya itu Lebih suka Ke Sagittarius Karena meningkatnya itu 40% Kalau yang Capricorn Meningkatnya itu Maksimal itu Cuma 25% Kalau tunggal Kalau AOE 15% Jadi Kalkulasinya Kita gak perlu Jadi sajana ekonomi ya Kenapa Saya Oh ini bang Kan HP di atas 50% Rata-rata Assassin itu Sekali sambit Itu mati guys Sekali sambit Mati Nah Itu kali story ya Kalau di PvP Jarang One hit kill ya Apalagi ketemu si Valkyrie Itu Aduh Ditangkis terus Nah Itulah penjelasan saya Simple banget Assassin cuma perlu Sagittarius Sama Capricorn Dan semua formatnya Kurang lebih sama ya Semua attacker Nah Sekarang defender Nah defender juga Cuma butuh 2 guys Ada yang bilang Wah kan bagusnya Ngeblok Apa Bisa nangkis Bisa effect Bisa counter attack Ya kita Kalau defender itu Bagusnya fokus ke defense Aja lah Gak usah Ngeblok Tangkis Event Atau yang counter attack Atau reflect damage Kenapa Ya kayak Dylan Ya itu bilang Assassin bilang Jangan Kamu jangan attack Gak Gak bakal kuat Biar aku aja Assassin yang attack Gitu Jadi itulah Kenapa defender tuh Fokus aja ya ke defense Jadi yang paling penting Defender tuh Yang penting tuh Adalah HP Artefak HP Dan artefak damage reduction Itu Artefak defender Yang paling bagus ya Menurut saya Yang Karena Di antara Libra sama Aries ini Mana yang lebih bagus Tentunya Yang paling bagus itu Secara garis besar Kita lihat aja Kalau Libra itu Maksimal HP 30% Kalau Aries Itu damage reduction 20% Gak perlu Jadi sarjana Ekonomi Lebih jelas Itu yang bagus Itu Libra Karena Nilainya itu Lebih tinggi Libra ya Jadi kenapa Libra itu Lebih penting Nah Itu juga Sejalan Dengan Skillnya Si Falkri itu Kalau kalian Lihat ultinya aja Memperoleh Tambahan Shield 5% Dari max HP Falkri Ya kalau HP dia Kalau kita lihat HP dia Berapa nih HPnya Falkri saya Kurang lebih 90.000 Ya berarti Tiap Tiap karakter itu Bisa nambah Shield itu Lumayan ya 5% 5% HP Lumayan banget kan Tapi Garis bawah ya Ini ada Sesuatu yang penting Yang kadang Terlewati Di artifak Kanan atas Sama kiri bawah Itu kalian Mesti lihat ya Itu Stat dasarnya Itu ada STR Sama INT Jangan kalian Salah masukin Kalau Falkri itu Kan kelas Kelas pukul ya STR ya Ini ada INT loh guys Nah Libra ini ada INT sama STR Jangan kalian Jangan kalian Salah masukin Begitu juga Kebalikannya Dengan si Alice ini Kalian Lihat ya Libra ini Ada yang INT Stat dasarnya INT dia 100 Contoh ini Nah ada juga Yang STR Nah itu yang Harus kalian Perhatikan Nomor 1 Itu Stat dasarnya Itu kiri bawah Sama kanan atas Dan Sudah jelas Kalau misalnya Stat dasarnya Sudah benar Yang dipilih Selanjutnya Adalah Substatnya Substatnya Buat defender itu Yang bagus Penetrasi Defense Sama Block ya Kalau Khusus defender itu Kayak Defender itu Kita lebih cenderung Pilihnya itu RSL Sama Block ya Itu penting Karena masih Di PVP itu Masih dominan Lucifer ya Lucifer itu Memang Assassin OP Banget Nah Kenapa Saya itu Bikin Apa Artifak itu Attacker sama Defender aja Hilang bang Hilang bagus gak Atau Mage Kalau Mage itu Ada 2 Tipe ya Kalau yang Alice itu Lebih fokus ke Defender Karena Kalau kalian Lihat Skillnya itu Itu Gak ada yang Attack ya Attacknya Cuman skill 1 Doang Menyebabkan Damage tunggal 100% INT Ulti sama Skillnya itu Gak kasih Damage Jadi Apalagi Dia itu Lebih fokus ke Defense Jadi Bagus Si Chang E itu Artifaknya Saya samain Dengan Si Defender saya Yaitu HP dan Defense HP dan Defense Damage Reduction Nah Seperti itu Jadi Kita Artifak Fokusnya Kenapa Healer Kalau healer Gimana bang Kalau healer Saya jarang Pakai Kenapa Healer jarang Pakai Healer itu Kalau di Auto Ya Seperti kalian Tau Kalau di Auto Pertama Itu Dia Kalau Mau Ngeheal Damagenya Masih Full Semua Terus Kalau Mau Ngetack Skill 1 Aduh Tanggung Banget Skill 1 Buat Attack Si Healer Jadi Healer Itu Kepakainya Dimana Kepakainya Pas PVP Aja Lebih Banyak Dominant Soalnya Kalau Di Story Saya Kebanyakan Assassin Saya Kena One Hit Kill Ya One Hit Kill Atau Attack One Hit Kill Ini Semua Game 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 OPM Sekali Pukul Mati Ya Seperti Itulah Kira Kenapa Saya Males Banget Nge Build Healer Healer Si Bagus Bagus Cuman Karena Game Ini Kebanyakan Saya Main Auto Jadi Saya Males Pakainya Sampai PVP Aja Saya Auto Malas Ngeliatnya Udah Kalah Kalah Tapi Lumayan PVP Saya Kalau Kalian King Udah 2200 Ya Lumayan Oke Kita Setelah Ini Kita Gacha Bentar Ya Kita Gacha Bentar Ya Kita Ada Genesis Tarot 20 Sama Kartu Takdir Karena Bannernya Cuman Si Art Of Johan Ini Sama Hades Saya Ada Athena Healer Athena Healer Aduh Males Jadi Saya Tarot Of Genesis Disimpan Dulu Genesis Tarot Jadi Kita Summon Hero Kenapa Saya Summon Hero Karena Peralatan Saya Bisa Beli Di Toko Kalau Hero Penting Jangka Panjang Karena Bintang Itu Kepake Banget Buat Brick Brick Bintang Oke Karena Kita Cuma Ada 26 Yaudahlah Kita Summon 22 Kali Mudah Mudahan Mujizat Terjadi Ini Kita Bakal Dapet Pelangi Oke Lanjut Lagi Kita Nyanyi Lagu Jamrut Ada Pelangi Di Matamu Ya Guys Ini Soalnya Awal Awalnya Itu Bagus Pelangi Satu Pelangi Please Waduh Aduh Dua Gold Ya Kalau Nggak Dapat Dua Gold Biasanya Satunya Ada Pelangi Aduh Sudah Kita Skip Belum Hoki Wah Tapi Saya Dapat Ini Alis Alis Saya Bisa Naik Bintang Mantap Kali Ini Alis Saya Bisa Naik Bintang Guys Wah Alis Saya Sudah Bintang 5 Akhirnya Alis Saya Bintang 5 Seperti Kalian Tau Kalau Kita Naikin Bintang Itulah Kenapa Kita Perlu Banget Hero Karena Dia Bisa Bakatnya Itu Bisa Nambah Sama Dia Punya Skillnya Itu Naik Bisa Di Perkuat Apalagi Di Cash Tambah 4 Energi Waduh OP Banget Ini Dan Stack Dasarnya Juga Tentunya Naik Jadi Itulah Kenapa Kita Perlu Naikin Bintang Stack Dasar Skill Skillnya Dan Bakatnya Itu Banyak Yang Diperkuat Oke Kita Lanjut Lagi Gacha Terakhir Kita Karena Saya Cuman Stocknya Masih Sedikit Mana Hero Hero Oke Pelangi Satu Please Mana Wah Wah Aduh Aduh Dua Lagi Gol Males Ngeliatnya Males Aduh Golnya Kurang Bagus Lagi Yang Saya Pengen Ya Hari Ini Kita Belum Hoki Tapi Saya Tetep Doain Yang Mau Gacha Itu Dapet Karakter Yang Kalian Mau Kayak Yang OP Saya Kurang Dracula Dracula Itu Juga OP Jadi Artemis Dracula Lilith Sama Si Lucifer Itu Karakter Yang Sekarang Lagi Banyak Dipakai Di Meta Oke Sampai Disini Dulu Video Saya Hari Sampai Ketemu Lagi Di My Next Video See you Guys Do Dadah 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 Dadah